Intro Assalamualaikum Anak-anak kelas 6 APJ Selamat pagi Bagaimana kapan di rumah? Rindu dengan sekolah ya? Bila sedang berada di tengah-tengah halaman sekolah kita Yang sedang rindu dengan sekolah Kalian bisa menikmati halaman di tengah-tengah sekolah kita Sambil belajar bersama Kulaila Sebelum kita belajar seperti biasanya Malah kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yang miktin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Ihdina syiratul mustaqim Syiratul ladhina an'amta alayhim Wairim ma'udubi alayhim Waladhalim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabil islam dina Wabimuhammadin nabiyam wa rasulah Rabbi jidni ilman nafi'ah Warzuqni fahmah Walhamdulillahirrahmanirrahim Baiklah anak-anak Kali ini masih tetap dengan materi yang seperti minggu kemarin Yaitu an-nusha Cuma kita minggu ini akan membahas tentang tata bahasa tentang an-nusha Atau tamasyahnya At-tarqib al-mad la'anma'atim nusha Yaitu tata bahasa tentang materi an-nusha Kalian lihat layar Kemudian kalian rangkum di rumah Karena ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan buku-berku Nah, bulanlah punya tabel Tiga tabel Yang pertama ini tabel warna ungu Ini berisi tentang kata ganti Yang tabel warna pitch berisi tentang kata kerja Fi'il madhi sesuai dengan kata gantinya Yang pertama Ana rohaltu Ila jakarta bito iroti fi syahrin maldi Selanjutnya Anta rohalti Anta rohalti Maaf Antirohalti Bua rohala Ia rohala Nah, nuhu rohala Coba perhatikan Ada bedanya Berhatikan ya Ini nanti Coba kalian perhatikan Ana rohaltu Nah, perhatikan itu Itu Akhir katanya itu adalah tu Karena fi'il madhi itu Mengandung domir ana Ya Selanjutnya Perhatikan Selanjutnya Perhatikan ya Anta rohalti Nah, akhir katanya itu adalah ta Karena fi'il madhi ini mengandung domir anta Atau kata ganti anta Pelakunya adalah anta Artinya anta rohalti Yaitu Kamu lagi-lagi pergi Atau kepergian Kemudian Antirohalti Nah, karena kata gantinya ini adalah anti Maka fi'il madhinya menjadi rohalti Ya, akhirnya diakhiri dengan ti Kemudian Bua rohala Ia rohala Dan nahnu rohala Ia artinya adalah dia lagi Dia perempuan Nahnu artinya adalah kami Perhatikan Cara membuat fi'il madhi Berdasarkan kata gantinya Atau domirnya Yang pertama Bila domirnya Atau kata gantinya adalah ana Maka Fi'il madhinya ditambahi dengan tu Akhirnya ditambahi dengan tu Dan huruf sebelum tu Harus berarokat sukun Contohnya adalah akal tu Artinya Saya makan Selanjutnya Anta Bila Pelakunya adalah Anta Atau kamu laki-laki Maka fi'il madhinya ditambahi dengan ta Dan huruf sebelum ta Harus berarokat sukun Contohnya Akal ta Artinya Kamu laki-laki makan Selanjutnya Ada domir anti Anti artinya adalah Kamu perempuan Bila fi'il madhinya itu Pelakunya adalah Kamu perempuan Maka Akhir dari fi'il madhinya Ditambahi dengan ti Dan huruf sebelum ti Tadi Harus berarokat sukun Contoh Akal ti Artinya adalah Kamu Laki-laki Kamu perempuan Telah makan Selanjutnya Ada huwa Bila fi'il madhinya tersebut Pelakunya adalah Huwa Atau dia laki-laki Maka akhir dari fi'il madhinya tersebut Tidak ditambahi dengan apapun Dan huruf Akhirnya tetap di fatha Contohnya adalah Akalat Artinya Dia laki-laki makan Selanjutnya Ada hiya Hiya artinya adalah Dia perempuan Bila fi'il madhinya tersebut Pelakunya adalah Dia perempuan Maka akhirnya ditambahi dengan Tak sukun Dan huruf sebelum tak sukun Tetap di fatha Contohnya Akalat Artinya adalah Dia perempuan makan Selanjutnya Atau Nahnu Nahnu artinya adalah Kami atau kita Bila fi'il madhinya tersebut Mengandung Kata ganti Atau pelakunya Dari fi'il madhinya tersebut Adalah Nahnu Maka akhirnya Ditambahi dengan NAH Huruf NAH Dan huruf sebelum NAH Tadi Harus peralukan sukun Contohnya adalah Akal NAH Artinya adalah Kami makan Oke anak-anak Terima kasih Itu saja dari Ibu Layla Selanjutnya Perjakan latihan dari Bukul-bukul Namun sebelumnya Kamu harus mempelajari Dengan sesama Apa yang ada di dalam video Ya Terima kasih semuanya Marilah kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Walil asur Innal irsala lafi khusrid illa Illal ladhina amanu Wa amilu sholihati Watawasuh bilhaq Watawasuh bilhaq Watawasuh bilhaq Watawasuh bilhaq Walhamdulillahirrabbilalamin Sekian dari Tuhan Salam sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh